Intro Garapan anak muda Banua ternyata kadang kalah dengan mereka yang sudah lebih dulu berkecimpung di dunia maya di Indonesia terbukti aluh Family Desiris yang digarap oleh Arts Entertainment sudah ditonton kurang lebih 80 ribu orang Garapan anak muda Banua ternyata kadang kalah dengan mereka yang sudah lebih dulu berkecimpung di dunia maya di Indonesia terbukti aluh Family Desiris yang digarap Arts Entertainment yang diluncurkan di channel Youtube yang mulai tayang Minggu 7 November 2021 sudah ditonton kurang lebih 80 ribu orang pencapaian penonton ini pun disyukuri manajemen Arts Entertainment dengan menggelar syukuran bersama anak yatim di kantor Arts Entertainment Jalan Ayani Pahal 7,8 Rukos Kenkair Bening, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan besokan Jumat 10 Desember 2021 Ponder RT Press Entertainment, Aulia ARB Wai Takuni Prima TV mengaku bersyukur antara pencapaian 4 episode aluh Family Desiris hanya dalam sebulan sudah ditonton mencapai 80 ribu orang Aulia ARB menyatakan Wai Penayangan Perdana, Aulia Family Desiris ini sudah mendapat sambutan luar biasa dari penonton digernakan sangat kocak dengan mengangkat kehidupan warga banjar Sebagai bentuk syukur ujian Aulia ARB maka hasil yang didapat dari Aulia Family Desiris ini didonasikan untuk anak yatim piatu Pak Ersa, Alhamdulillah hari ini kita syukuran karena target kita tercampai jadi satu bulan yang lalu kita sudah launchingkan memanggil teman-teman karyawan, wartawan juga kita launching, kita hadir di Banjarmasin Alhamdulillah targetnya harus satu tahun Alhamdulillah satu bulan sudah kita bisa dapat Sebenarnya apa yang diharapkan dari adanya dimunculkannya ini Pak? Oke, harapannya ya ada anak muda lah target anak muda, semua pemain kita mau mengangkat ini pemain di Banjar dan saran akan mengenai Banjar dan lucu lah ditampilkan dengan lucu dan disini juga ada dari Kesultanan Banjar kita mencapai support pool dari Kesultanan Banjar untuk terus sebagai bahan akan kita bikin materi materi ke depannya berarti sudah ada berapa materi untuk Alhamdulillah ini? untuk Alhamdulillah ini sendiri baru satu series maksudnya kita akan membuka lagi series yang lain atau konsep yang lain salah satunya bekerjasama dengan Kesultanan Banjar Seseorang dari Kesultanan Banjar Ersa menyambut baik kehadiran Alhamdulillah dan menggambarkan kehidupan di Banuwa ini Ersa pun menyatakan siap untuk bekerjasama agar cerita yang digarap secara kocak tetap di dalamnya menjaga budaya Banjar jadi kehadiran Pak Alhamdulillah ini adalah salah satu bagian dari misi dan misi kita tetap menjaga budaya Banjar jadi seperti pesan-pesan kebudayaan itu konses tariannya kita garung putih kita sama-sama jadi setiap orang yang ingin ikut memajukan budaya Banjar sejarah Banjar kita sambut kita bantu semaksimal mungkin jadi begitu kalau dari Kesultanan Banjar ada maksudkan Bang untuk meneruskan series-series selanjutnya? kalau meneruskan series kita harap tetap ada karena itu responnya luar biasa ya responnya bagus terus dari teman-teman kita di perantauan juga kalau series ini mengembati kerinduan kepada kampung halaman karena disajikan dengan bahasa Banjar kemudian juga dibantu dengan septetal jadi itu bagus sekali mudah-mudahan terus berlanjut alus series kemudian untuk naskah-naskah lainnya mudah-mudahan nanti tim dari Kesultanan Banjar bisa bantu siap terima kasih selamat menikmati